Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamat Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kuru Setra Cerita ini ditulis oleh Dio Seta Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya Kuru Setra Setiap darah yang tertumpah di masa lalu berteriak Untuk menuntut nyawa Alam manusia kini dipertaruhkan Apa sudah waktunya? Kami bertiga mengangguk menjaga jarak dari sekelompok orang di hadapan kami Pak Le dengan cermat menyalahkan pijar kecil Geni Baraloka Dan meletakkannya dalam kotak pusaka bersama keris raga Sukma dan Sukma Geni Saya titip raga ketika pemuda yang menjadi wadah kami ini Dan api Geni Baraloka akan membesar secara perlahan Seharusnya api ini bisa membantu pemulihan yang mulia Kami bahkan belum sempat berterima kasih Tidak yang mulia Kelahiran kami di masa depan adalah bukti perjuangan yang mulia melindungi leluhur kami Sayangnya aku belum sempat bertemu dengan yang Raja sebut dengan nama Baswara Mungkin dia bakal cocok juga dengan Kliwon Raja Indrajaya terlihat bingung Namun belum sempat kami memberikan penjelasan Tiba-tiba letusan gunung semakin besar Dan roh kami melesat kembali ke tempat yang paling kami hindari Jagat Skur Demit Kami berada di tempat yang sama saat kami berpindah ke zaman itu Dekat dengan letusan gunung yang mungkin ada hubungannya dengan perpindahan zaman kami Tapi kali ini kami tidak kehilangan arah sebuah kereta kencana berhiaskan kain berwarna hijau melayang mendekat ke arah kami Seolah menyambut kedatangan kami dengan penuh keanggunan Bli wajah membuka matanya dari meditasinya yang telah berlangsung berbulan-bulan Suara lembut seorang Balian membangunkan dari dunianya yang dalam Sudah waktunya Bli Ucap sang Balian tampaknya dititipkan untuk mengingatkannya pada saat ini Balian itu menggeleng melihat sekitar tempat itu yang dipenuhi bangkei ular, anjing, dan kelalawar Namun bukan itu yang membuat sang Balian merasa cemas di sisi lain alam itu Balian itu menyadari sudah berapa banyak makhluk yang berusaha menyingkirkan Bli wajah Namun justru malah menjadi mangsa wujud raganda dari roh Bli wajah Saya titip pulau ini Pergilah teman-temanmu benar-benar membutuhkanmu Pulau ini juga akan hancur bila kalian gagal Bli wajah pun pamit dan menerima rastu dari Balian tersebut Ia mengambil wujud ragandanya dan melayang melintasi pulau Bali menuju sebuah tempat di pesisir pulau Jawa Dalam satu malam ia tiba di lereng gunung merapi di sana Sosok yang dikenalnya berdiri dengan penuh luka di antara batu-batu besar Ia mengatur nafasnya dihadapkan pada pemandangan berbagai demit yang sudah tumbang dihadapannya Sosok Kimaisa Ombu dan dua raksasa yang baru dilihat wujudnya berdiri di sisinya Kau melakukan ini semua sendiri Bli wajah kembali ke wujud manusianya menghampiri Mbah Jiwa namun Mbah Jiwa menggeleng Sosok besar dari tanah ini membantuku dan tanpa mereka bertiga mungkin aku tidak akan bisa selamat Sudah waktunya ya Bli wajah mengangguk membawa beban takdir besar yang harus segera dihadapi oleh mereka Pusat gempat terdeteksi berasal dari laut selatan pulau Jawa Warga diminta untuk berjaga-jaga ke datangnya gempa susulan yang berpotensi tsunami Terdengar suara radio mengalun dari salah satu kapal pencari ikan yang melawan guncangan ombak di perairan laut selatan Beberapa gempa telah mengguncang menyebabkan getaran yang terasa hingga kepemukiman penduduk di sekitarnya Meskipun warga pesisir merasa cemasakan dampaknya Kekhawatiran itu sedikit meredah saat mereka mengetahui pusat gempa berada jauh dari selatan pulau Jawa Namun tak demikian bagi sebagian orang yang pekat terhadap petunjuk dari kejadian di laut selatan itu Kita kembali ke darat! Pelayaran kita tunda sampai laut benar-benar aman! Perintah seorang nakoda kapal nelayan yang menyadari bahayanya tengah laut pada saat itu Tapi kita baru nebar jalan satu kali pak! Jangan pernah meremehkan laut! Lebih baik kerugis solar dan waktu dibanding harus mati! Nakoda itu menatap sesuatu yang berada jauh di depan matanya Sebuah pulau Sepertinya hanya ia seorang diri yang menyadari bahwa pulau itu tidak seharusnya berada di sana Ia sadar sesuatu yang buruk akan datang dari pulau itu Kalimat itu sudah cukup jelas dan mereka pun membatalkan pelayaran mereka dan kembali ke daratan Saat pulau sudah terlihat seorang anak buah kapal tertegun menatap sebuah batu karang Ia menatap puncak batu itu dan menyaksikan ada sosok seorang pria berumur Yang mengenakan baju hitam dan seorang pria yang mengenakan baju adat Bali Yang menatap ke arah pulau jauh di tengah laut itu Kenapa mas kok bengong? Itu Ada orang di atas karang Ngawur kamu! Nggak ada perau di sana Lagian mana ada orang yang bisa naik ke karang tengah laut yang seruncing itu Itu liat Saat menoleh kembali Sosok kedua pria itu sudah menghilang dari puncak batu karang itu Awak kapal itu pun bingung Saat itu hanya ia melihat sisa percikan api di sana Tadi ada di sana Benar Temannya itu hanya menggeleng dan meninggalkan awak kapal itu Ia kecewa namun ia tidak ingin memikirkan apa yang ia lihat itu lebih lanjut Walau sebenarnya tidak ada yang salah dengan penglihatannya Mereka adalah Bliwajah dan Bahjiwo Gempa yang terjadi adalah sinyal untuk mereka Bahwa trah paku jagar sudah berhasil membangkitkan sang ratu dan bersiap menyatukan kekuatan mereka Jadi ini pulau bagian dari padang guru sehetra Bagian paling terkutuk Tempat dimana jasad dari berbagai makhluk berkelimpangan Kolam darah memerahkan tanahnya Dan nyawa-nyawa dikutuk di dasarnya Bahjiwo menelan ludah membayangkan apa yang akan ia hadapi Tapi tidak ada pilihan untuk menyerah baginya Dengan bantuan wujud teraganda dari Bliwajah Mereka pun melayang mencapai pantai pulau terkutuk itu Mereka datang Terdengar suara seorang pemuda yang segera menyadari kedatangan mereka Terlihat sudah ada api unggun kecil yang menyala dan beberapa orang di sana Guntur, dari mana kalian tahu Kami akan mendarat di sisi pantai ini Tanya Bliwajah yang segera kembali ke wujud manusianya Saat itu ia menolehkan wajahnya ke arah seorang nenek yang masih asik dengan tembayannya Bosar Bahjiwo yang menyadari keberadaan Bosar dan Nyai Jambrong yang berada di tempat itu pun segera menghampiri mereka Tunggu sebentar lagi Yoli Masih ada yang akan datang Bahjiwo dan Bliwajah pun mengerti mereka menyadari tabir gaib yang dipasang oleh Bosar di sekitar mereka Tak kusangka Nyai akan membawa sekudu sesakti ini Harbiye menek Satu-satu nyai jenayang yang sakti yang ku kenal Cuma nenek-nenek peot itu Hehehehe Nek aku peot gue kia apa nyai Wah iyo toyo apa menek Hehehehe Westu woy selencah Mendengar perbincangan itu Guntur segera menarik Bliwajah untuk menjauh dari Nyai Jambrong dan Bosar Sudah Bli jangan deket-deket kalau mereka ngoceh Bahayanya bisa kayak ribut sama wewe gombel Bliwajah mengerti maksud Guntur saat mendengar perbincangan kedua nenek itu tidak kunjung selesai Sementara itu Mbah Jiwo menyaksikan Dirga yang sedang melakukan tapa Ia menyadari bahwa Dirga sedang menyatukan sukmanya dengan pecahan keris dasar sukmah miliknya Kau tahu bahaya dari apa yang kau lakukan Pecahan keris itu akan menjadi satu dengan sukmahmu Artinya jika Prabu Junaya membunuhku Maka pecahan ini akan musnah bersama sukmahku Ia tidak akan pernah memiliki keris dasar sukmah sepenuhnya Penyatuan sukmah dan pusaka itu sangat sakral Jiwasang pemilik bisa terancam bila pusaka itu meberontak Namun Mbah Jiwo pun menyadari keteguhan hati Dirga dan tidak mungkin menghalanginya Perlahan terlihat kabut putih di sekitar mereka Mereka pun menyadari bahwa hanya ada seseorang yang bisa datang dengan cara seperti itu Mas Jagat? Mereka menyambut Jagat dan menyadari keberadaan sosok lain di belakang Jagat Nyisendang Rangu Salam singkat terjadi di antara mereka Hanya kita Aku sudah mendatangi pada depokan Mbah Wijan Mereka diserang lebih dulu oleh pasukan Trapaku Jagat Mereka akan menyusul kita jika sudah mengurus setan-setan itu Aku juga sudah memasang aksara lintas jaga di beberapa tempat Saat mereka siap mereka akan menyusul kita Berarti setan-setan dari pulau ini juga sudah memasuki tanah Jawa? Benar Tapi tidak ada gunanya jika kita mengurus mereka Sumber kekuatan mereka ada di pulau ini Untuk sekarang kita hanya bisa mempercayakan setan-setan itu pada para ulama Dan para pendekar yang memiliki karoma seperti kita Mereka pun setuju setidaknya tugas utama mereka saat ini adalah menutup gerbang yang bisa menghubungkan kebangkitan setan-setan zaman perang di tanah Kurusetra itu Malam sudah semakin larut Purnama semakin terang menyinari laut sekitar pulau Tandus itu Bok Sar meninggalkan tempatnya dan memastikan kesiapan mereka Setelah tabir ini kubuka Kalian tidak akan bisa menebak setan-setan apa yang akan mengincar kalian Kami mengerti Mbah Jiwa menggenggam beberapa butir pusaka bola batu miliknya Guntur dan Dirga menggenggam tasbih di tangan yang berbeda sementara tangan beli wajah Sudah membara dengan api yang berkobar Pergilah kalian yang akan menentukan zaman ini Begitu tabir terbuka tekanan energi besar menyerang ke arah mereka Seketika makhluk-makhluk di pulau itu menyadari keberadaan yang bukan bagian dari mereka Di pulau Tandus dengan reruntahan candi itu Seketika mereka merasakan ancaman yang membuat mereka gentar Suara itu terdengar hingga seluruh penjuru pulau Manusia biasa tak akan bisa melihat wujud dari pemilik suara itu Namun bagi Dirga dan yang lain Sosok itu adalah mimpi buruk yang membuat mereka tak mampu memalingkan wajahnya Sebesar itu? Gimana cara kita melawan makhluk sebesar begitu itu? Wajah Guntur pucat Kesiapannya yang sudah ia pupuk baik-baik luntur seketika Setiap langkah dari makhluk itu menggetarkan tanah dan lautan Sebagai manusia biasa Guntur benar-benar merasa tidak berdaya Di tengah keraguan mereka sebuah bola api besar terlempar ke arah wajah raksasa itu Wajah raksasa itu terpentang namun ia masih jauh dari cukup untuk menumbangkannya Besar bukan berarti tidak dapat dikalahkan Sepertinya seluruh kesektian yang ku pelajari Memang ditakdirkan untuk melawan makhluk dari zaman kuno ini Jangan naik kapli Wujud ragandamu saja masih jauh dibanding makhluk terkutuk itu Kalian percayalah Bahwa setiap dari kalian memiliki peran tersendiri di pulau ini Kekuatankulah yang paling besar diantara kalian Maka sudah sepantasnya aku yang menghadapinya Tapi tetap saja ini tidak masuk akal Ingatlah Temukan peran kalian dalam pertarungan di pulau ini Itulah kunci kemenangan kita Itulah kalimat terakhir beli wajah Sebelum berlari menuju sosok raksasa kuno yang bangkit di tanah terkutuk itu Suara mantra doa itu terdengar menggema dari arah beli wajah Mungkin bukan sebuah mantra atas ilmu yang saktiman terguna Namun suara doa itu seolah memberi ketenangan dan ketegasan atas apa yang ia hadapi di hadapannya itu Raksasa kuno itu menghujamkan pukulannya ke arah beli wajah Ia menghindari dengan wujud ragandanya dan segera kembali ke wujud manusianya Ada alasan mengapa ia memaksa untuk terus bertarung dalam wujud manusia Ilmu terkuat yang ia miliki Harus ia rapalkan dalam wujud manusia Sebuah kesaktian yang ia dapatkan setelah melalui berbagai kehidupan Kembali sebuah pukulan dari raksasa kuno itu mencoba menghantam beli wajah Namun belum sempat itu terjadi Sebuah lengan putih besar beradu dengan sosok raksasa itu dan membuat mereka berdua terpental Kedua raksasa itu terjatuh namun dari jauh mata dirga, guntur, mbah jiwa dan yang lain terpana dengan apa yang mereka lihat Sosok raksasa putih itu muncul dan bangkit dari tubuh beli wajah Terlihat beli wajah begitu tersiksa menahan penggunaan ilmu itu Namun dengan semua yang ia korbankan harapan akan kemenangan mereka mulai muncul Jangan sia-siakan perjuangan beli wajah Kita selesaikan tugas kita Di tengah pertarungan kedua raksasa itu dirga dan yang lainnya menerobos berbagai roh yang mulai bangkit untuk mengicar mereka Mereka sudah pergi kenapa kau masih disini nyai Sebuah bola api melayang mengincar tempayan bosar namun sebuah tendangan lincah seorang nenek tua menghalau bola api itu hingga terpental dan meledak Mana bisa aku membiarkan mau menjadi makanan setan-setan kurus itu Apa aku boleh senang diperhatikan oleh nenek peyot Tapi muridmu akan menghadapi bahaya yang besar Sebaiknya kau menyusul mereka Jangan khawatirkan aku Dasar nenek peyot sebaiknya kau jangan meremehkan murid-muridku Sayangnya perbincangan mereka harus terhenti sesaat sekumpulan mayat hidup yang tidak sempurna Berpakaian prajurit kerajaan mulai bangkit dan menyerang mereka Jangan incar tubuhnya Incar kutukan di tubuh mereka Saat itu nyai jambrong yang bersiap menyerang mayat-mayat hidup itu menarik kembali dirinya Ia mundur menutup matanya dan membacakan doa yang cukup panjang ke tasbihnya berulang kali Sebuah pedang berkarat mencoba menebas nyai jambrong disusul dengan tusukan tombak dari mayat-mayat prajurit itu Namun tanpa membuka matanya nyai jambrong dapat menghindari serangan itu semua Nyai jambrong tidak menyerang balik Namun secara perlahan tasbih digenggamannya menyalah putih bercahaya Tasbih itu meledak dan berpencar menghantam mayat prajurit itu Dari setiap butiran-butiran tasbih itu menggema doa-doa nyai jambrong yang kembali terdengar merasuk ke mayat-mayat yang tidak sempurna itu Setelahnya butiran tasbih itu kembali ke tangannya nyai jambrong dan kembali meledak menghantam mayat-mayat hidup lainnya Setan-setan itu mencoba menghalau ledakan butiran tasbih itu dengan senjata mereka yang berkarat Namun setiap butiran tasbih itu selalu menemukan jalan untuk menggapai tubuh terkutuk itu Semoga sang pencipta bersedia menenangkan jiwamu Seperti harapanku agar ia mengizinkan aku mati dengan layak Mayat-mayat hidup itu berhenti bergerak setelah butir-butir tasbih itu menyentuh mereka Asap hitam keluar dari jasad mereka bersama roh yang begitu tersiksa Yang perlahan mulai tenang Nyai jambrong mengumpulkan butiran tasbihnya kembali dan kembali membacakan doa Di sisi lain bahwa sar menatap nyai jambrong sambil sedikit tersenyum Apa mesem-mesem? Nggak nyai Kau beruntung menggunakan doa Sesuatu yang tidak pernah kau lafalkan satu kata pun saat dulu Tujuanku sudah berubah sar Dulu aku ingin jadi yang terkuat dan mendapatkan hidup abadi Sedangkan sekarang aku hanya ingin melihat cucu dan muridku tumbuh Dan aku bisa mati dalam pengampunan Mata bok sar berkaca-kaca mendengar kata-kata itu Ia tahu dengan jelas sebesar apa dosa nyai jambrong di masa lalunya Seluruh dosanya mungkin tidak bisa diampuni dengan semua perbuatan baik di sisa umurnya ini Namun bok sar sadar Bahwa bukan dirinya lah yang pantas menentukan hal itu Nyai jambrong pun menyelesaikan doanya dan seluruh tasbihnya berpencar dan melayang mengelilingi mereka berdua Butiran-butiran itu dengan siaga melindungi kedua nenek itu dari serangan berikutnya Bok sar kembali ke tembayan airnya dan melihat kedua pemuda menerobos reruntuhan candi dan bebatuan Guntur, Tirka, sebuah reruntuhan candi menyimpan patung sesembahan terapaku jagar Hancurkan sampai tidak bersisa Itu... itu suara mbok sar Benar, itu suara beliau Kalian carilah benda yang dimaksud itu Kalian gak ikut dengan kami Kemampuan kalian saat ini lebih berguna untuk mencari dan menghancurkan benda itu Saat ini tugas kami adalah membersihkan jalan kalian Kita lawan bersama-sama saja mas Belum sempat menyelesaikan kata-katanya Tiba-tiba sosok makhluk berwujud wanita berambut panjang Setinggi pohon berkebaya lusuh Dengan kuku-kuku yang tajam muncul dari balik asap hitam di dekat mereka Iya, kami saja yang nyari patung itu Wow, dasar bocah Sepertinya kau mendapatkan rekan yang cocok denganmu ya Tetap mas jagat kok rekanku yang paling ganteng Jagat hanya menggeleng mendengar jawaban itu Dan mempersiapkan dirinya menghadapi sosok-sosok yang mulai muncul Lawanmu bukan setan wanita itu Jiwo Tinggalkan jaga dan hadapi makhluk-makhluk masa lalu yang mulai bangkit Suara Mboksar kembali memberikan petunjuk atas apa yang harus mereka lakukan Bah Jiwo mengerti namun ia merasa khawatir dengan jaga Terlebih roh wanita itu tidak sendiri Ia membangkitkan setan-setan berpakaian sindian dari tanah itu Pergi Mbak Jiwo, percayakan mereka padaku Takkan ku biarkan mereka menyentuh dirga dan guntur Mbak Jiwo mengerti situasi yang terjadi Ia pun berpaling dan pergi ke sudut terdalam pulau Dan menyaksikan sebuah punden yang menjadi tempat kebangkitan Mahluk-mahluk mengerikan Tepat saat Mbak Jiwo sampai ke tempat itu Seekor burung garuda raksasa berbulu hitam baru saja bangkit dari altar Sebagian tubuhnya masih berupa tulang Namun mata merahnya menandakan kesaktianya mulai pulih Di sisinya terlihat anggota-anggota tubuh Bayat-mayat hidup melayang berkumpul membentuk sebuah gumpalang yang melayang Mbak Jiwo, lihat itu Di hutan belakang punden berundak itu Tergeletak tumpukan tulang belulang dan bagian tubuh yang mulai pulih Itu adalah tubuh busuk raksasa berpakaian kerajaan Mereka akan membangkitkan itu semua Perang di Padang Guru Setra melibatkan banyak ras Manusia, raksasa Jedemi Tuhanara hingga ras yang tidak dikenali Dan tugasku adalah menjaga mereka agar tidak bangkit dan meninggalkan pulau ini Aku membutuhkan kekuatanmu lagi Kimaisa Ombok Sebuah butiran batu hitam dikeluarkan oleh Mbak Jiwo Sebuah mantra dibacakan dan sekali lagi Sosok yang selalu ada melindungi Mbak Jiwo kembali muncul Dialah Kimaisa Ombok Sang penjaga lembah kerama Tapi kali ini ada yang berbeda dari makhluk itu Tubuhnya dua kali lebih besar Tanduknya semakin memanjang Dan kalimat raja semakin memenuhi tubuhnya Kali ini kita akan bertarung bersama Mbak Jiwo pun mengeluarkan kerisuk maghini Yang dititipkan oleh Pak Alek Dan membacakan mantra pada bila hitamnya Mereka berdua pun melesat membabi buta Menghadapi setan-setan yang mengejar mereka Dan menghancurkan punden berundak Dan berbagai reruntuhan di sana Mbak Jiwo bukan pertarung yang handal Namun kali ini bila hitam kerisuk maghini Melukiskan api hitam di udara Dan membuat setan-setan yang mendekat terbakar Dengan api yang tidak bisa dipadamkan itu Siluman Garuda hitam itu pun ikut mengamuk Dan menghembuskan angin yang membuat Mbak Jiwo kehilangan keseimbangan Ia pun memancarkan kekuatan hitam Dan ingin segera menghabisi mereka berdua Namun Kimaisa Ombok sudah siaga melindungi Mbak Jiwo Kedua makhluk itu berbenturan Sosok besar Kimaisa Ombok beradu serangan Dengan sosok Garuda raksasa yang tidak henti-hentinya Mencoba mencabik-cabik Kimaisa Ombok Kobaran api hitam menari-nari Di sekitar pertarungan Mbak Jiwo Sementara benturan besar terus terjadi Antara pertarungan Kimaisa Ombok Dengan siluman Garuda itu Nyusendang Rangu pun melayang memastikan semua keadaan yang terjadi Apa mereka sudah menempati bagiannya masing-masing? Ia mbosar Tapi perpendingan kekuatan mereka terlalu jauh Tidak ada yang salah dengan ucapannya Sendang Rangu Walau beli wajah sudah memanggil raksasa putih buah kesaktiannya itu Masih tidak mampu menumbangkan raksasa kuno itu Entah sampai kapan ia bisa bertahan dengan ilmunya itu Sementara Mas Jagat Hanya mampu mengalihkan setan wanita itu ke berbagai alam Untuk menghabisi mereka bukanlah perkara mudah Ajian waktu geninya pun masih belum cukup untuk menghadapi mereka Sementara Guntur dan Dirga Masih bergelut dengan mayat hidup dan tipu muslihat yang menjebak mereka Di sini peranmu Nyusendang Rangu Hanya kau yang bisa membuat keajaiban di pulau ini Nyusendang Rangu mengerti Namun ia menyadari kemampuannya sendiri Hujannya selama ini memang bisa menghubungkan alam gaib dengan alam manusia Namun hal itu tidak akan begitu berpengaruh saat ini Yang bisa ia lakukan hanya menghubungkan energi gaibnya Melalui setiap perintikan hujan di pulau itu Setiap tetesannya akan membantu rekan-rekannya untuk kembali pulih Sekaligus menenangkan setan-setan yang belum dikendalikan Guntur, belakangmu! Guntur yang berusaha berlari secepat mungkin dikejutkan sosok kepala yang melayang mengincar lehernya Guntur kaget dan berbalik menendang sosok hantu berwujud kepala penghisap darah itu Eh, jangan tendang ke sini Dirga yang kaget saat kepala itu melayang karahnya pun menendang balik hingga kepala itu terpental begitu jauh Gak sopan kepala orang tua kamu tendang-tendang Kan kamu duluan Kan kepepet Sayangnya hantu hanja sirak itu hanya salam pembuka dari setan-setan di pulau itu Tubuh-tubuh yang melayang mulai bermunculan mengerubungi Dirga dan Guntur Sial, sampai wedon saja ada Walau mengeluh, Guntur masih tidak berhenti bertarung Ia pun sudah mengaitkan tasbi di lengan kirinya dan menyeimbangkan kekuatan warna surah di lengan kirinya Hempasan energi dari pukulan yang ia arahkan ke tanah membuat ruang dan mementalkan setan-setan di sekitarnya Tidak akan sempat bila kita melawan mereka semua Biar aku yang menghalau mereka Kamu fokus mencari sandi itu Dirga pun mengerti yang mencari reruntuhan tertinggi dan berdiri di atasnya Guntur dengan lincah menghalau setan-setan yang mencoba mendekat ke arah mereka Banyak, terlalu banyak reruntuhan sandi di pulau itu Hampir semua memiliki bentuk yang sama Namun Dirga sadar bahwa ia harus menemukan apa yang ia cari itu dengan instingnya Ia pun mengambil posisi semedi dan memanggil keris dasar Sukma muncul dari Sukmanya Itu seperti mas danan Kamu menyimpan kerismu di dalam Sukma Kurang lebih seperti itu Hanya saja Sukmaku bersatu dengan keris dasar Sukma Mendengar penjelasan itu Guntur menggaru kepala tidak mengerti dengan penjelasan Dirga Namun ia tidak peduli Ia percaya Dirga yang lebih berkepala dingin itu Pasti mengambil keputusan dengan pertimbangan yang lebih matang Guntur Aku titip tubuhku Guntur menoleh sebentar dan mengangguk Saat itu keris dasar Sukma melesat dengan cepat Menuju candi-candi di sekitarnya Kesadaran Dirga menyatu dengan keris dasar Sukma Hingga ia bisa mengetahui apa yang ada di sekitar kerisnya itu Keris itu pun melesat Menembus berbagai candi yang masih berdiri Namun tidak ada satupun sosok patung yang dimaksud oleh Mboksar Dirga pun meluaskan jangkauannya Dan mencari ke seluruh pulau Satu persatu semua candi yang ia lewati Ia masuki dengan wujud keris dasar Sukma Namun tetap saja nihil Sebaliknya ia melihat keadaan mas jagat yang mulai kewalahan Tubuhnya dikelilingi oleh kobaran api dari ajian waktu geni miliknya Namun roh setan wanita yang mengincarnya tidak mati hanya dengan kobaran api itu Beli wajah terduduk memuntahkan darah Pertarungan antara raksasa yang tidak masuk di nalar itu berdampak pada dirinya Rupanya sosok raksasa putih itu adalah perwujudan dari jiwanya Setiap serangan yang diterima oleh raksasa putih itu akan melukai dirinya juga Dirga cepat mereka semakin banyak Sialnya apa yang dirga lakukan benar-benar menghabiskan tenaganya Ia susah payah mempertahankan kesadarannya Keris dasar Sukma pun terjatuh di antara mayat-mayat hidup yang mulai bangkit Ilmu itu benar-benar menguras tenaga dan kesadarannya Sosok panglima mayat hidup menyadari keberadaan keris dasar Sukma yang tergeletak itu dan menghampirinya Ini milik tuanku Sosok berwajah busuk itu tersenyum dan bersiap mencabut keris yang masih berisi kesadaran dirga itu Tepat saat keris dirga digenggam oleh sosok itu Kekuatan hitam mengalir dan merasuk ke dalam keris dasar Sukma Tubuh dirga semakin pucat, beberapa bagian tubuhnya menghitam Dirga, apa yang terjadi? Bosar, kalau kau dengar tolong dirga Bosar menyadari bahaya itu Tapi di sisi lain Bosar menyadari akan sesuatu Ada sosok yang mendekat ke arah pulau Jawa Sepertinya keberadaan mereka disadari oleh Trapaku Jagar Nyi Sendang Rangu, tidak ada waktu lagi Saat itu Nyi Sendang Rangu memutuskan untuk melepaskan selendangnya Selendang itu melayang memutari pulau itu Dan membawa angin yang begitu besar Ia menurunkan hujan dera sehingga badai besar menguasai pulau itu Badai Sendang Rangu Badai Sendang Rangu Badai ini hanya bisa bertahan sesaat Selesaikan semuanya Secara tiba-tiba, beli wajah merasakan kekuatannya mulai pulih dan energi besar mengalir ke dirinya Beli wajah menyadari bahwa seorang Nyi Sendang Rangu pun berkorban di pertarungan ini Seketika api hitam menyambar langan panglima mayat hidupnya menggegam keris dasar Sukma Dirga Tangan itu terbakar dan keris dirga terjatuh Kau tidak pantas menyentuh pusaka itu Keris Sukma Gendi di tangan Bah Jiwa beradu dengan kuku tajam dari makhluk itu Pertarungan sengi terjadi Namun Bah Jiwa menyempatkan diri mengambil keris dirga Belum saatnya untuk tumbang dirga Ia menyalurkan badai energi darinya Sendang Rangu ke keris dirga Sambil bertarung dengan panglima mayat hidup itu Goresan-goresan luka mulai menghiasi tubuh Bah Jiwa Namun ia mengesampingkan hal itu Dengan kemampuannya sebagai empu pusaka Ia membentuk ulang keris dirga dan memurrikannya Saat itu kesadaran dirga kembali Keris itu pun kembali menyala putih Bah Jiwa lega melihat jiwa dirga kembali tersadar Ia pun melepaskan keris dirga dan membiarkannya melayang Selesaikan kekacauan ini Dirga mengerti ia kembali melesat Namun saat ia pergi ia menyadari Bah Jiwa menerima sebuah cakaran yang menembus tubuhnya Pergi Dirga cemas namun ia tidak ingin menyianyikan pengorbanan Bah Jiwa Mengetahui keris dasar Sukma terbang menjauh Panglima mayat hidup itu berpaling dan mengejar keris dirga Namun sebelum semakin jauh Bah Jiwa membaca sebuah mantra dengan keris Sukma gini dihadapannya Hangus lah hingga tidak bersisa Seketika api hitam itu membakar tubuh Panglima mayat hidup itu Apa ini? Dari mana datangnya api ini? Panas! Padamkan! 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 Ia pun mulai tenang Sementara itu sosok Kimaisa Ombu mendekat ke arahnya Dengan kepala sosok Garuda yang tergigit di mulutnya Ia pun berdiri melindungi Bah Jiwa yang hampir tidak berdaya itu Kau berhasil Kimaisa Ombu Tapi tugas kita masih jauh dari kata selesai Di sisi lain pulau jagatnya hampir putus asa mulai merasakan tenaga yang melimpah mengalir dari badai yang membasahi tubuhnya Kami sudah membunuh ribuan pria seperti mu Aku juga sudah berkali-kali memberi pelajaran pada wanita setan seperti mu Sialnya kobaran api dari ajian itu tidak berpengaruh pada makhluk itu Ia malah keluar dari kobaran api dengan wujud wanita cantik yang begitu menggoda Aku bisa menjadi milikmu jika kau mau patuh kepada aku Jagat terdiam ada pesona aneh yang merasuk ke dalam dirinya Ia sadar bahwa ia tahu dengan jelas wujud asli wanita itu Namun entah mengapa jantungnya terus berdebar melihat kecantikan itu Sosok wanita jelmaan itu melangkah dengan anggun ke arah jagat Tak ada perlawanan dari jagat Dia benar-benar terpaku dengan kecantikan sosok yang ada di hadapannya itu Hirup wangi aroma tubuhku Sentuh halusnya kulitku Dan nikmati tubuhku Sosok itu mulai menyentuh tubuh jagat yang memainkan tangannya di pipi jagat dan merayunya dengan penuh pesona Pria sesak di dirimu akan sangat berguna untuk kami Jagat yang mulai tergoda pun mendekatkan bibirnya pada bibir merah wanita itu Senyum kecil terpancar dari wanita jelmaan itu Namun sesuatu di hati kecil jagat menahannya dan membuatnya membisikkan sebuah mantra Seketika sekumpulan kabut menyelimuti mereka berdua langit pun semakin menghitam Tidak ada cahaya menerangi sekitar mereka Suara teriakan terdengar dari berbagai sisi Apa ini? Apa yang kau lakukan? Jagat masih terteguh namun dengan gelapnya tempat itu ia tidak bisa melihat wanita jelmaan itu dengan jelas Jagat pun perlahan mulai tersadar dari pengaruh wanita itu Sial, hampir saja aku terjebak Jagat pun pergi menjauh namun wanita jelmaan itu masih mengejarnya Sementara itu terdengar suara raungan berbagai makhluk dari segala sisi di tempat itu Hutan tandus genangan air yang menghitam kabut hitam tempat itu benar-benar dikutuk Alam leluhur sambara Alam terkutuk ini cocok untukmu Jagat pun menghilang di kegelapan alam itu Saat setan wanita itu ingin menyusulnya Tiba-tiba seekor ular besar bertanduk muncul dan melahap sebagian tubuh setan itu Tidak, bapakku pergi dari sini Sosok wanita jelmaan itu kembali menjadi wujud aslinya Namun setengah tubuhnya sudah menjadi santapan makhluk di alam penghakiman leluhur sambara itu Jagat menggeleng melihat kejadian itu dan segera meninggalkan alam terkutuk itu Jagat jatuh terduduk jika tanpa kekuatan badainya sendang rangu saat ini Ia pasti sudah tidak mampu berdiri setelah menggunakan ilmu menuju alam itu Ia mengatur nafasnya dan menatap mayat-mayat sinden yang masih berdiri di hadapannya Cepatlah Guntur, Dirka! Chris Dirka melesat semakin cepat menghancurkan setiap candi yang masih berdiri Namun walau semua candi itu sudah dihancurkan Ia tidak menemukan keberadaan patung yang dimaksud Hanya ada satu kemungkinan menurutnya Ia melihat sebuah batu hitam di tengah pulau yang tidak bisa ia hancurkan Hanya itu yang tersisa Chris Dasasukma kembali ke tubuh Dirka bersama kesadarannya Guntur, semua candi sudah kutembus Tidak ada patung itu Tapi ada sebuah batu hitam besar di pusat pulau ini Aku butuh kekuatannya lebih besar Tenang, aku sudah mempersiapkan ini semua Guntur melepas tasbih di tangannya dan mengalungkannya Suara degupan jantung besar terdengar dari tubuh Guntur Wanah surah, kami butuh bantuanmu Suara teriakan wanah surah yang mengamuk terdengar ke seluruh pulau Menunjukkan kemunculan sosok sang panglima kera alas wanabarta Seekor kera putih dan hitam melesat dari reruntuhan candi Dan menaiki bahu Guntur dan Dirka Kita hancurkan batu hitam di tengah pulau Sosok itu pun mendekat ke wanah surah dan menyampaikan hal itu Walau mengenali Guntur dan Dirka Wujud wanah surah dan wanah sudra bukanlah makhluk yang bisa digendalikan sembarang orang Keberadaan monyet putih dan wujud keliwanlah yang menjadi ikatan mereka Nyisendang Rangu Pertahankan badai ini sebentar lagi Wujud teroh wanah surah hanya bisa bertahan di alam gaib Atau dengan bantuan hujan dari nyisendang rangu Mereka memanfaatkan waktu yang hanya sesaat itu dengan menaiki tubuh wanah surah Dan menerobos setan-setan di sekitar mereka menuju batu hitam itu Amukan wanah surah melibas setan-setan yang menghalangi jalan mereka Sementara itu keris dasar sukma Dirka Terus melayang menembus tubuh setan-setan di sekitarnya Dengan sekali hantaman batu hitam itu pun hancur dan meruntuhkan tanah di sekitarnya Benar terbakan Dirka candi itu tersembunyi di bawah tanah di bawah batu itu Hancurkan wanah surah Hancurkan patung di dalam candi itu Wanah surah pun menghantamkan tubuhnya hingga candi itu hancur Terlihat sosok patung besar yang mengerikan di dalam candi di bawah tanah itu Namun bukan itu yang membuat guntur dan Dirka tidak mampu menahan amarah mereka Di hadapan patung itu menumpuk jasad-jasad manusia yang menjadi tumbal atas rencana terapaku jagar ini Wanah surah pun tidak menahan diri yang mengamuk sejadi-jadinya Dan meratakan patung yang menjadi berhala sesembahan terapaku jagar itu Setelah melampiaskan kekesalannya Wanah surah meninggalkan lubang reruntuhan itu dan membawa guntur juga Dirka kembali ke atas Guntur menyadari badainya senang rangu sudah mulai meredah Ia pun meminta wanah surah untuk kembali dan mengikatkan kembali tasbihnya di tangannya Terima kasih wanah surah Tepat setelah kehancuran patung itu Raksasa yang dihadapi beli wajah tidak lagi mampu mempertahankan wujudnya Tak ada lagi mayat-mayat hidup yang bangkit di pulau itu Apa kita berhasil? Guntur ragu ia menatap ke arah langit dan menyaksikannya Sendang rangu sedang menatap dengan wajah waspada ke salah satu sisi Ada seseorang tak jauh dihadapannya Tau terlambat Gerbangmu sudah kami musnahkan Tak jauh dihadapannya melayang sosok wanita berkebaya hitam Dengan wajah yang semakin muda dari kemunculannya sebelumnya Dia adalah Nyai Ratu Tanu Sedo sang ratu dari Trapaku Jagar Kalian melakukan hal yang sia-sia Kebangkitanku sudah lebih dari cukup untuk menguasai alam ini Nyai Ratu Tanu Sedo tidak hanya menggertak dengan sebuah gerakan tangan sosok raksasa Yang bertarung dengan beli wajah berubah mengecil Mengambil wujud manusia berkulit hitam berpakaian kerajaan Ia melayang mengambil posisi di belakang Ratu Trapaku Jagar itu Tak hanya raksasa itu Gumpalan tubuh mayat yang berhadapan dengan Kimaisa Ombau Dan puluhan makhluk dengan kekuatan mengerikan melayang Membentuk pasukan di belakang Ratu Trapaku Jagar itu Nyai Sendang Rangu tak gentar Ia dengan tegar menghadapi sosok pasukan mengerikan dihadapannya itu Namun ia tidak sendiri Di belakang Nyai Sendang Rangu berdiri beli wajah Dirka, Guntur, Jagat, Nyai Jambrong, Bok, Sar, Mbah Jiwo, dan Kimaisa Ombau Kita selesaikan semua disini Nyai Tanu Sedo menatap mereka semua dan menyaksikan kehancuran di pulau itu Saat itu ia merasa ragu untuk menghadapi mereka semua Ia tidak mau rencana yang ia susun ratusan tahun gagal hanya dengan sebuah pertaruhan Tidak sekarang Akan kuancurkan tanah tempat kalian tinggal dan seisinya Jasat mereka akan cukup untuk memperpanjang umur kami ribuan tahun lagi Nyai Tanu Sedo dan pasukan-pasukan yang tersisa dari pulau itu pun mundur menjauh Nyai Sendang Rangu menatap mereka dengan waspada Dan saat mereka menghilang dari penglihatan Nyai Sendang Rangu Nyai Sendang Rangu pun terkulai dan jatuh Nyai Jambrong yang menyadari hal itu melompat dari ujung reruntuhan dan menangkap Nyai Sendang Rangu Kertakan mau berhasil Nyi Syukurlah Sekarang mereka tidak bisa menambahkan kekuatan lagi Pertarungan akhir akan terjadi Mereka berkumpul di satu tempat dan memulihkan tenaga mereka masing-masing Luka mereka cukup parah Namun pertarungan besar tidak bisa dihindari Tapi di saat genting itu tiba-tiba Mbok Sar tersenyum Tidak perlu khawatir mereka berhasil kembali Mendengar ucapan itu semua orang di tempat itu segera menyadari siapa yang dimaksud Mbok Sar Nyai Sendang Rangu pun tersenyum dan kembali berusaha untuk melayang Aku akan menemui mereka lebih dulu Mendengar hal itu Mbah Jiwa dan Jagat mendekat dan menyerahkan pusaka yang selama ini dititipkan pada mereka Keris Raga Sukma dan Keris Sukma Geni Mereka akan membutuhkan ini Nyai Sendang Rangu mengangguk Sesaat setelahnya seekor kara putih dan seekor kara hitam ikut berlari dan berdiri di pundak Nyai Sendang Rangu Ia pun segera melesat menuju arah ketiga pendekar yang akan menentukan akhir perang gaip ini Di sebuah gua lereng gunung, seorang pemuda duduk seorang diri di gua yang dingin menanti kedatangan seseorang Dia cahaya yang beberapa saat lalu berhasil kembali ke tubuhnya setelah perjalanan tak masuk akal yang mereka alami Dugaannya tepat sehari setelah ia mendapatkan kesadarannya sosok pria bertopeng itu datang ke tempat persembunyiannya Jadi kalian berhasil kembali Dan teman-teman mau meninggalkanmu Tentu saja Aku yang memutuskan untuk tetap disini untuk menemuimu Mereka menitipkan ucapan terima kasih Jangan besar kepala Semua ini demi tujuanku Mengetahui Danan, Cahaya dan Pak Lai sudah sadar Tidak ada alasan lagi untuk pria bertopeng itu berada di gua itu Ia pun berpaling untuk pergi Tunggu dulu Ada urusan yang harus kita selesaikan Pria bertopeng itu pun berhenti dan menggenggam wayang wanara di punggungnya Kau ingin bertarung disini Bukan Aku baru sadar akan sesuatu Mengetahui Cahaya tidak ada niat bertarung Pria bertopeng itu pun melepaskan kembali wayangnya dan berbalik Aku yakin tidak ada satu penuar ke desaku yang selamat Pak Lai sudah memeriksa berkali-kali Dan aku percaya dengan ucapannya Setelah melalui perjalanan beberapa waktu lalu Aku sadar Bahwa berbagai hal tak masuk akal terjadi di alam ini Salah satunya adalah keberadaanmu Kau tidak seharusnya ada di semesta ini Jadi kau sudah tahu siapa aku Aku sangka cukup sulit untuk mengenali diri sendiri Iya kan Cahaya? Pria bertopeng itu pun membuka topengnya Wajahnya penuh dengan luka Namun dibalik topeng itu ada wajah yang sangat dikenali Itu aja Cahaya dengan kondisi yang jauh lebih mengenaskan Dibanding cahaya di hadapannya Tanah meratap langit merenung Mereka yang tidak seharusnya berada di alam ini Datang dan menari di atas kubangan darah Harus ada yang mati Seribu nyawa atau satu Seorang kakek dengan tubuh yang kurus dan rambut putih yang tidak terawat Membuka matanya tepat setelah ilmunya mengambil alih tubuhnya untuk berucap Bekas jahitan masih menghiasi mulutnya Namun walaupun ia bisa berkata Ia memilih untuk menyegel ucapannya yang selalu menjadi kutukan atas orang-orang di sekitarnya Mereka tak kasat mata namun pengaruh mereka nyata Selah, fitnah, kutuk hingga kematian terjadi di antara manusia atas kuasa makhluk-makhluk terkutuk Yang menuntut manusia untuk berakhir di jalannya Di sebuah gua lereng gunung Pemandangan yang tidak wajar terjadi di dalam gua yang tersembunyi dari mata manusia biasa Pak Lek yang baru saja bangkit khawatir dengan keadaan bule dan desanya Ia bergegas kembali untuk mengetahui keadaan tempat di mana mereka hampir terbunuh Danan memilih jalan yang berbeda Ia menuju ke sebuah desa tempat sebuah pementasan wayang diadakan Untuk menolak bencana yang datang bersama sekumpulan dedemit Yang dibawa oleh Trapaku Jagar Desa Kandimaya Sementara Cahyo memilih untuk tetap di tempat ini Tepatnya dua orang Cahyo Apa yang terjadi Mengapa seorang aku bisa berada di sini Dan mengapa diriku sampai memilih untuk mengenakan topeng yang membunuh kedua orang tuaku Dan seluruh warga desaku Cahyo sudah bertekad untuk menyelesaikan urusannya dengan sosok bertopeng hitam itu saat ini juga Cahyo yang berwajah penuh luka itu pun mengenakan topengnya lagi Seolah menyatakan bahwa topeng itu sudah merupakan bagian dari dirinya Di alamku balik mati Dan aku tidak pernah mengenal sosok bernama Danan Jaya Sambara Cahaya bertopeng hitam berkata dengan tangannya yang bergetar Matanya memerah menahan amarah atas semua ingatan di masa lalunya Seolah sebuah luka yang tidak mungkin untuk disembuhkan Seluruh kekacauan yang ia lakukan saat ini Adalah cara untuknya menyembuhkan semua rasa sakit yang ia alami Hingga menjadikannya seperti ini Di sebuah desa di Jawa Timur Sebuah panggung sederhana terlihat di pinggiran hutan Cahyo yang baru saja mencari makan untuk kuda ayahnya Memperhatikan panggung itu dengan penuh antusias Tanpa ia sadari Panggung itu akan menjadi bencana yang akan merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya Gelak tawa terdengar meriah Imbas penampilan menawan dari para pemain ludruk yang tidak pernah gagal Melontarkan guyonan istimewanya Hiburan penari dan suara gamelan pun sukses menutup acara dengan meriah Namun terlihat satu hal yang menarik perhatian untuk Cahyo Seorang toko yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam Yang memiliki persona sendiri walau tidak menunjukkan wajahnya Acara pun selesai saat lewat tengah malam Dan warga pun bubar ke rumah masing-masing Hampir semua warga membicarakan tentang acara yang tidak diketahui Siapakah yang menyelegarakan acara itu untuk warga Sampai tibalah saatnya pertunjukan terakhir Sebuah pertunjukan yang judulnya sudah tersebar bersama selebaran di penjuru desa Hadirilah lakon istimewa oleh ludruk topeng irang Yang pasti bisa membuat malam jumat anda semakin spektakuler Kali ini dengan judul lakon Desa Tumpal Ajak seluruh warga jangan sampai ada yang tertinggal Cahyo meremas selebaran itu dan menyalahkan kedua orang tuanya Yang tidak membangunkannya untuk menonton pertunjukan itu Ia pun bergegas berlari menyusul kedua orang tuanya menonton acara tersebut Desa begitu sepi seluruh warga pergi menuju tempat pertunjukan yang kini berpindah masuk ke dalam hutan Namun saat Cahyo sampai di sana pemandangan mengerikan tersaji di hadapannya Seorang pemain pria dengan tepeng hitam menari dengan kain di pinggang dan bertelanjang dada di atas panggung Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga desa Cahyo menoleh ke arah penonton terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak menyatu dengan tubuhnya lagi Sisanya seolah kehilangan kesadaran terpalku pada tarian si pemain bertopeng hitam itu Dari balik panggung muncul seorang pemain membawa parang menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran Pemain itu menjambak rambutnya dan menebaskan parang ke lehernya hingga terpisah dari badannya Darah segar bermunceratan kemana-mana namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu Apa yang Cahyo takutkan terjadi setelahnya? Ia melihat sendiri bagaimana makhluk bertopeng hitam itu memenggal kepala kedua orang tuanya hingga terputus Rasa cemas membuat Cahyo tidak dapat menyembunyikan keberadaannya hingga sosok mengerikan di balik topeng hitam itu Mulai melayang mengejar Cahyo yang lari tunggang langgang Di tengah kejaran makhluk bertopeng hitam itu Cahyo terselamatkan oleh Pak Lek yang ia temui di tengah pelariannya Saat itu Pak Lek menghentikan Demit Ludru bertopeng hitam itu dengan api yang menyala dari sebuah pusaka korek api Pak Lek terus membaca doa dan ayat suci yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan mereka Tapi di tengah perseteruan itu Tiba-tiba sebuah benda melayang dari kejauhan Sebuah keris Tanpa sempat bereaksi tiba-tiba keris itu menancap ke jantung Pak Lek Sebuah keris dengan bilah hitam yang seolah memiliki kesadaran Kekuatan yang luar biasa mengalir dari bilah keris itu hingga membuat sosok Ludruk bertopeng hitam itu Memutuskan untuk mundur Pak Lek dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan kesadarannya Namun keris itu terus memancarkan kekuatan hitamnya Seolah menembus jantung Pak Lek saja masih tidak cukup Bucah, pergi dari sini Bawa korek pusaka ini Keris ini berupaya menjadikan jasadku sebagai tuannya Cahaya bingung dengan apa yang terjadi Namun dari perkataan Pak Lek Ia mengetahui bahwa keris itu sedang mencari tuan Dan tuannya haruslah sesosok mayat Ia memilih Pak Lek untuk menjadi inangnya Tapi Pak Lek sekuat tenaga menolak di ambang kematiannya Ia mengeluarkan kerisuk Magandi dari tas kainya Dan membenturkan kekuatan antara dua pusaka itu Keris yang membawa kematian dan keris yang membawa pemulihan Kedua keris itu pun kehilangan kesaktiannya Namun saat itu nyawa Pak Lek tidak terselamatkan Cahaya tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu Bahkan ia belum sempat mengenal Pak Lek yang menolong nyawanya itu Begitu banyak kematian terjadi di depan matanya saat itu Rasa takut akan menjadi tertuduh atas kematian Pak Lek pun Membuat ia memilih melarikan diri dengan membawa semua pusaka yang tertancap di tubuh Pak Lek itu Sebuah perjalanan berbeda pun terjadi pada sosok Cahaya yang berasal dari semesta yang berbeda itu Dendam ini akan kubalaskan Kematian yang kau berikan pada orang tua dan warga desaku akan kubalaskan berkali-kali lipat Dendam yang dipupuk oleh Cahaya saat itu dimanfaatkan oleh keris keramat yang membunuh Pak Lek Ia telah kehilangan kesaktiannya namun ia masih memiliki kesadaran Keris itu berjanji untuk membantu membalaskan dendam Cahaya Sebagai gantinya ia harus membangkitkan keris itu lagi Sebuah kesepakatan terjadi diantara Cahaya dan keris terkutuk itu Sebuah keris yang terlihat berkara tak terawat namun mampu membawa bencana Satu persatu tempat Cahaya datangnya untuk mengumpulkan puing-puing kekuatan Satu persatu guru Cahaya sabangi dengan arahan dari keris itu Namun persyaratan pelik sudah terjadi diantara keris itu dan Cahaya Cahaya mendapatkan kesaktian dan keris itu mendapatkan nyawa Setelah berhasil menguasai kesaktian sang guru Cahaya harus membunuh setiap gurunya Sebagai syarat untuk membangkitkan keris itu kembali Setiap perjalanan membuat Cahaya mulai kehilangan rasa kemanusiaannya Ia tumbuh sebagai seorang berandal sakti yang hidup hanya dengan satu tujuan Membunuh kelompok ludruk topeng ireng yang menghabisi seluruh warga desa dan orang tuanya Sampai pada satu titik di desa Serawen Cahaya yang telah mendapatkan kesaktiannya bertemu dengan para pemain ludruk topeng ireng Dan melakukan pertarungan hidup dan mati di sana Pertarungan antar kedua ilmu hitam itu berlangsung selama tujuh hari tujuh malam Tidak ada satupun warga yang berani mendekat Setan-setan berkumpul di sekitar desa tertarik dengan aura sang pemain ludruk Dan kekuatan hitam yang menyebar Dan Cahaya pun berhasil Semua pemain ludruk itu mati dengan kepala yang terpisah Persis seperti bagaimana mereka membunuh orang tua Cahaya Di akhir pertarungan Cahaya melihat wajahnya yang terpantul di kaca cendela Di hadapannya bukan lagi wajah seorang anak laki-laki yang ceria yang mencukuri hidupnya Melainkan wajah bengi seorang pria yang dipenuhi dengan dendam dan cipratan darah Cahaya pun memutuskan untuk mengambil topeng hitam sang ludruk yang telah percaya itu dan mengenakannya Hal itu ia lakukan untuk menunjukkan kemenangannya atas sang pemain ludruk Sekaligus untuk menutupi wajahnya yang sudah ia anggap bukan dirinya lagi Perjanjian pun usai Cahaya sudah membalaskan dendamnya Dan keris pusaka itu sudah mendapatkan kekuatan yang cukup Setelah menyerap kekuatan dari orang-orang yang sakti Yang telah dibunuh oleh Cahaya menggunakan keris itu Mereka pun berpisah namun keris terkutuk itu memilih sang penari ludruk itu untuk menjadi inangnya Bencana besar pun terjadi dengan tubuh terkutuk sang ludruk dan kesaktian keris terkutuk itu Wabat demit terjadi di berbagai desa Kesurupan, penyakit aneh, teror mahluk halus hingga kematian terjadi di berbagai desa Keris itu memanfaatkan geti aneh dari tubuh sang pemain ludruk itu untuk mengendalikan setan-setan itu Cahaya mencoba untuk tidak peduli ia terus menjalani hidupnya yang tidak lagi memiliki tujuan Dengan hidup penuh kekosongan Tapi ketika ia menyadari bahwa kematian selalu berada di dekat dirinya Dan menghabisi nyawa orang-orang yang ia temui ia pun mulai merenung Ia mencoba menyalahkan korek pusaka yang ditinggalkan pale untuk mengenang kejadian saat ia diselamatkan Tapi korek itu enggan untuk menyala Ia sadar Ia benar-benar sendirian Satu ketika Cahaya berdiri di antara tumbukan mayat yang mati karena olah keris yang ia bangkitkan kembali Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa Dialah yang membuat semua bencana ini terjadi Ia tidak mungkin menghentikannya karena setiap kesaktian yang ia miliki juga dimiliki oleh keris itu Cahaya pun memilih untuk mengasingkan diri ke sebuah hutan di ujung Jawa Timur Hutan keramat yang sering dibicarakan oleh warga desanya pada saat ia kecil Ia yang sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi memutuskan untuk mengakhiri sisa hidupnya dengan bersemedi dan menutup mata Atas semua bencana yang juga terjadi karena olahannya Setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu di hutan itu Sebuah keanehan terjadi Cahaya tersadar di tempat yang berbeda Ia tidak merasakan kekuatan-kekuatan dari bencana yang disebabkan oleh keris itu Cahaya memiliki harapan dan segera meninggalkan hutan Benar saja keberadaan keris itu tidak kembali terasa Ia pun mulai mendapatkan harapan dan meninggalkan hutan itu Ia melakukan perjalanan untuk memastikannya Tapi sebelum Cahaya merasa lega Ia melihat dua orang pemuda tengah melintas menaiki sebuah motor Vespa Ia bisa mengenali bahwa salah satu pemuda yang sedang menyetir Memiliki wajah dan aura yang sama persis dengan dirinya Ia pun sadar Bahwa semedinya telah membawa dirinya ke dunia yang berbeda Dunia di mana dirinya memilih jalan yang benar Kali ini tangan Cahaya yang bergetar mendengar kisah dari sosok Cahaya yang bertopeng hitam itu Ia benar-benar membayangkan ternyata begitu mengerikannya Apa yang terjadi ketika ia salah memilih jalan untuk hidupnya Jadi sekarang apa tujuanmu Cahaya? Aku harus mengumpulkan kekuatan Kesaktian dan pusaka tersakti yang pernah ada Setelah itu aku akan kembali ke dunia aku dan menghabisi keris itu Tak akan ku biarkan ku menghalanginya Aku sudah membuang jauh-jauh nama Cahaya Aku adalah bara Cahaya mengelah nafas mendengar ucapan dari sosok dirinya yang menyebut dirinya bara itu Ia pun berdiri dari tempatnya dan berjalan menghampiri bara Kau salah Yang kau butuhkan bukan kesaktian ataupun pusaka Yang kau butuhkan hanyalah teman Cahaya berjalan meninggalkan gua itu untuk menyusul danan dan pale Ia meninggalkan seorang pemuda yang merupakan dirinya dari semesta yang berbeda dan dengan takdir yang berbeda Namun Cahaya yakin bahwa pertemuan mereka adalah cara dari sang pencipta untuk memberikan takdir terbaik bagi umatnya Di desa pale, sudah puluhan hari kabut laut mengelilingi desa setiap malam Kabut yang membawa aroma laut itu terlalu aneh untuk berada di sebuah desa yang sama sekali tidak berbatasan dengan laut Namun selama masih ada kabut itu, desa ini masih jauh dari kata aman Seorang perempuan berlari menembus kabut mencoba memasuki desa namun ia tidak berlari tanpa alasan Di belakangnya, makhluk-makhluk yang tidak ia kenali terus memantaunya dan menunggu ia lengah Tak ada gunanya berlari Ayah dan teman-teman ayahmu telah mati di tangan gajang ratu Suara itu terdengar namun ia memilih untuk mengacukan suara itu dan terus berlari Sayangnya sebelum sempat menemukan tempat yang ia cari, ia terjatuh Ia terlalu lelah melarikan diri dari berbagai teror yang mengikutinya Sudah saja kau menyusul kematian ayahmu Dari balik kabut muncul sesosok setan berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja Rambutnya memanjang menutupi wajahnya Sosok prajurit yang baru saja bangkit dari kematian mengikutinya dari belakang Perempuan itu ketakutan, nafasnya telah habis sehingga tidak mampu memaksakan dirinya untuk berdiri Maaf pak, Ranaya tidak mampu membalaskan dendam bapak Melihat keberadaan seorang perawannya tidak berdaya itu Para prajurit mayat hidup itu pun tidak melewatkan kesempatan untuk memangsanya Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba Ranaya berdiri dengan raut wajah yang aneh Tidak, ia tidak hanya berdiri Ia melayang seperti kerasukan sosok yang mengerikan Aku penci maluk-maluk yang menodai dan menyiksa seorang perempuan Suara itu terdengar dari sosok yang merasuki Ranaya Bersamaan dengan itu mayat-mayat yang telah kembali hidup itu Tiba-tiba merasakan kesakitan hingga tidak ada satupun dari mereka Yang sanggup untuk melangkah Kala tua, sosok setan yang berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja itu pun memerintahkan pengikutnya Untuk menyingkir dan memberi ruang untuknya maju ke depan Jadi kau alasemang apa anak buahku tidak ada yang pernah kembali dari desa ini Sosok yang merasuki Ranaya hanya tertawa Tak lama setelahnya terdengar suara dua orang yang mendekat ke Ranaya Selama Pak Lek tidak ada di desa Kamilah yang akan menjaga desa ini Salah satu dari mereka memeriksa pusaka batu berbentuk pisau yang tertancap di batas desa Mereka Linus dan Linggar Yang sudah berada di desa itu setelah mendapat kabar hilangnya Pak Lek, Danan, dan cahaya dari Nyai Kunti Orang yang kalian tunggu sudah mati Aku tidak peduli dengan desa kalian Namun keberadaan perempuan itu tidak bisa kubiarkan Mendengar ucapan itu Nyai Kunti yang berada di dalam tuburan ayah pun geram Ia sangat bernapsu untuk menghabisi sosok yang meremehkannya itu Tak hanya Nyai Kunti, jangan terpancing Kita hanya perlu membawa perempuan itu memasuki pelindung yang dibuat oleh pusaka Linus Nyai Kunti terlihat kesal Namun ia menurut terlihat Nyai Kunti tidak seperti sebelumnya saat masih menaruh dendam pada keluarga Sasena Saat ini Nyai Kunti tidak memiliki ikatan apapun dengan keluarga Sasena Namun ia tetap memutuskan untuk mengikuti Linggar Nyai Kunti merasakan kebajikan dalam diri Linggar yang membuatnya lebih tenang dibandingkan harus bergentayangan Mereka pun memutuskan untuk tidak terpervokasi Dan kembali ke dalam pelindung yang dibuat oleh pusaka Linus Pusaka itu membuat pagar gaib seperti yang pernah ia lakukan saat menyegel alas wetan Linggar dan Linus membawa Ranaya ke rumah bule Setelah Nyai Kunti meninggalkan tubuhnya, Ranaya masih tak mampu untuk tersadar Apa yang terjadi padanya benar-benar membuatnya kehabisan tenaga Apa mungkin dia juga ingin meminta tolong pada Pahle? Ya mungkin saja, tapi kasihan dia Sudah berjuang sampai sejauh ini namun ia harus menerima kabar buruk tentang Pahle Linus datang dengan membawa air hangat dan lap Setidaknya bule mencoba membersihkan wajah dan tubuh Ranaya yang kotor dan penuh dengan lumpur itu Kita rawat dulu saja bule Tenang saja Pak Lek pasti kembali Bule menghala nafas, ia tidak tahu harus berkata apa Saat ini ialah yang paling khawatir dengan keadaan Pak Lek, Danan, dan Cahyo Malam semakin larut, suara dentuman terdengar di sekitar desa Linus dan Ligar tahu bahwa suara itu berasal dari serangan kalatua yang berusaha menembus pelindungan yang mereka buat Mereka tidak pernah menyerang segencar ini sebelumnya Apa perempuan ini benar-benar menjadi ancaman untuk mereka? Mungkin saja bule Itu artinya kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan mereka Di tengah perbincangan mereka terdengar suara langkah kaki warga desa yang melangkai di luar Linus penasaran dan mendapati warga desa sedang ketakutan menatap sesuatu yang berada di luar sana Mas Coba keluar mas Itu apa? Panggil Mas Idris yang keluar dari rumah singgahnya ketika menyadari keanehan di luar desa Linus pun mengajak Ligar keluar dan melihat sesuatu yang membuatnya gemetar Di balik pelindung yang dibuat Linus terlihat sepasang mata merah yang memandang dari balik kabut Linggar mendekat dan melihat dengan jelas Bahwa mata itu berasal dari sosok setan berwujud wanita raksasa yang dipanggil oleh kalatua Ini di luar kemampuan kunggar Linggar menatap ke salah satu genteng di rumah di dekatnya Di sana Nyai Kunti menatap makhluk itu dengan wajah geram Terlihat bahwa seorang Nyai Kunti pun belum tentu dapat menghadapi makhluk itu Suara hantaman bola api terdengar berbenturan dengan pelindung yang dibuat Linus Sekali ini tidak hanya sekali Bola api itu menyerang pelindung hingga bertubi-tubi seolah siap untuk menghancurkannya Apa yang harus kita lakukan Berdoa saja Pak Luhur Saat ini hanya Tuhan yang dapat membantu kita Terima kasih telah menonton